Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku kelas 2 yang bu Firo sayangi dan bu Firo banggakan kali ini kita akan belajar mengurutkan bilangan kemarin kita sudah belajar membandingkan di bilangan sebelumnya dipersiapkan buku dan alat tulisnya dulu ya Oke ingat sebelum kita melanjutkan materi-materi ini juga perlu diingat ya yaitu apa nilai tempat dalam mengurutkan bilangan kita memperhatikan nilai tempatnya yaitu apa nilai tempat ratusan puluhan dan satuan bagaimana cara kita mengurutkan bilangan yo ada yang tahu caranya anak-anakku kita membandingkan nilai ratusan puluhan dan satuannya kita dapat melihat dari contoh yuk simak bersama-sama contoh yang pertama Bu Firo mempunyai tiga bilangan yang pertama 325 yang kedua 379 dan yang ketiga 368 kita uraikan kali ini kita menggunakan tabel ya agar lebih mudah yang pertama yang pertama bilangan 325 memiliki nilai ratusan nya berapa disitu 3300 selanjutnya 379 juga memiliki nilai tempat ratusan 300 anak-anakku selanjutnya 368 ternyata sama juga memiliki nilai nilai tempat ratusan berapa 300an berapa 300 ingat ketika kita membandingkan dua bilangan Iya kan kemarin kita melihat nilai tempat ratusan nya terlebih dahulu kita lihat sama-sama ternyata nilai tempat tempat ratusan nya sama-sama 300 bagaimana Bu selanjutnya kalau nilai tempat ratusan nya sama kita melihat dari nilai tempat puluh puluhannya pada bilangan 325 nilai tempat puluhannya 20 sedangkan 379 nilai tempat puluhannya 70 368 berapa Bu nilai tempatnya ayo berapa bisa kita lihat anak-anakku nilai tempat puluhannya 60 bisa kita simpulkan bahwa nilai terkecilnya adalah bilangan berapa 325 nilai terbesarnya 379 379 kalau sudah nilai tempat puluhannya beda kita nggak usah melihat nilai tempat satuan sekarang kita urutkan yuk nah urutan bilangan dari yang terkecil dimulai dari berapa ya dimulai dari 325 kemudian 368 dan nilai terbesarnya 379 itu urutan bilangan dari yang terkecil bagaimana bu urutan bilangan dari yang terbesar kita balik saja kita mulai dari yang terbesar yaitu berapa 379 selanjutnya 369 selanjutnya 368 kemudian selanjutnya 325 itu urutan bilangan dari yang terbesar sampai yang terkecil kita lihat contoh yang kedua yuk bufiro memiliki tiga bilangan bilangan yang pertama 543 bilangan yang kedua 548 bilangan yang ketiga 544 kita menguraikan menggunakan apa tabel biar lebih mudah anak-anakku kita uraikan ya nilai tempat ratusan dari yang pertama dari yang pertama dulu 543 dari tabel situ kita bisa melihat dari tiga bilangan langsung saja tiga bilangan sama-sama 5 ratus dari tiga bilangan itu nilai tempat ratusannya sama ingat berarti kita melanjutkan melihat dari nilai tempat puluh puluhannya ternyata nilai tempat puluhannya juga sama kita masih berlanjut kita melihat dari apa nilai tempat satuan dari sini kira-kira sama atau beda beda ya anak-anakku 543 memiliki nilai tempat satuan 3 548 memiliki nilai tempat satuan 8 541 memiliki nilai tempat satuan 1 kita bisa melihat bersama-sama nilai yang terkecil yaitu berapa satuannya 1 nilai terbesarnya pada nilai tempat satuan berapa 8 kita bisa menyimpulkan dari sini nilai yang terbesarnya adalah bilangan 548 dan nilai terkecilnya bilangan 541 kita urutkan dari bilangan yang terkecil yaitu berapa jadinya urutannya yaitu 541 kemudian 543 selanjutnya yang terakhir 548 bagaimana sudah jelas oke kita lanjutkan urutan bilangan dari yang terbesar ya sampai yang terkecil yaitu berapa nilai tempatnya iya kan nah bilangannya yaitu urutannya 548 kemudian 543 dan yang terakhir 541 itu tadi urutan bilangan dari yang terbesar sampai yang terkecil ya anak-anakku sudah jelas kita lihat contoh yang ketiga ya contoh yang ketiga Bu Firoh punya tiga bilangan bilangan yang pertama 326 bilangan yang kedua 572 bilangan yang ketiga berapa 291 kita uraikan sama seperti contoh 1 dan contoh 2 menggunakan tabel ya anak-anakku biar lebih mudah oke dari tiga bilangan itu kita yang pertama adalah melihat nilai tempat rastusan nilai tempat rastusan dari bilangan 326 yaitu berapa 300 nilai tempat rastusan untuk 572 yaitu berapa 5500 nilai tempat rastusannya untuk angka atau bilangan 291 itu adalah 200 ternyata nilai tempat rastusannya beda semua kalau sudah beda berarti kita tidak usah melihat nilai tempat puluhan dan satuan kira-kira nilai yang terbesar yang mana dan terkecilnya ya nah kita lihat nilai tempat rastusan yang terbesar yaitu 500 itu milik bilangan berapa 572 nilai tempat rastusan terkecilnya yaitu apa berapa 200 pilih bilangannya siapa ya 291 oke kita bisa menyimpulkan nilai terbesarnya 572 nilai terkecilnya 291 kita urutkan bilangannya ya dari yang terkecil yang pertama paling kecil berapa 291 oke selanjutnya 326 dan terakhir 572 itu urutan dari bilangan yang terkecil sampai yang terbesar ya selanjutnya selanjutnya urutan bilangan dari yang terbesar sampai yang terkecil kita balik yaitu mulai dari 572 kemudian 326 dan yang terakhir 291 sudah paham anak-anakku? kalau sudah paham latihan soal halaman 93 halaman 93 kita latihan anak-anakku bisa menguraikan menggunakan tabel seperti contoh-contoh tadi contoh 1 contoh 2 dan contoh 3 kalau sudah kalau sudah jangan lupa difoto dikirim ke wali kelas masing-masing ya nah kalau tadi kita mengurutkan bilangan menggunakan bilangan atau angka dengan cara menggunakan tabel kita selanjutnya mengurutkan bilangan dengan menghitung banyak kubus satuan ingat ya anak-anakku kubus satuan paling depan itu kubus namanya kubus apa? kubus ratusan kemudian kubus yang di tengah namanya kubus puluhan dan yang terakhir adalah kubus satuan kita bisa menghitung gambar yang pertama disitu ternyata banyak kubus satuannya ada seratus tujuh ya puluhannya puluhannya kosong disitu 107 karena nilai tempat puluhannya tidak ada hanya terdiri nilai tempat apa ratusan dan satuan oke gambar yang kedua banyak kubus satuannya ada 112 urayanya seperti di gambar anak-anakku selanjutnya gambar yang ketiga banyak kubus satuannya 103 bagaimana bu kita mengurutkan bilangannya mana yang terbesar mana yang terkecil kita lihat pembahasannya kita tulis bilangannya tadi bilangannya berapa saja seratus tujuh seratus dua belas dan seratus tiga kita buat tabel juga ya anak-anakku agar lebih mudah dimulai dari nilai tempat ratusannya kita uraikan disitu kita bisa melihat nilai tempat ratusannya sama-sama seratus ingat kalau kita mengurutkan atau membandingkan hilangan kita harus melihat dulu nilai tempat ratusannya ratusannya kalau nilai tempat ratusannya sama kita melihat nilai tempat puluhan yuk kita melihat nilai tempat puluhannya ya bisa dilihat nilai tempat puluhannya yaitu terdiri dari 0 10 dan 0 otomatis kita bisa menarik kesimpulan nilai terbesarnya adalah yang nilai tempat puluhannya berapa 10 bagaimana bu kita melihat nilai tempat satuannya kita bisa melihat nilai yang terkecil kita melihat dari nilai tempat satuan kita lanjutkan dan ternyata nilai tempat satuannya yang terkecil adalah 3 kita bisa menyimpulkan bahwa nilai yang terkecil adalah 103 dan nilai terbesarnya 102 12 kita urutkan ya urutan bilangan dari yang terbesar sampai yang terkecil adalah 112 kemudian 107 dan yang terakhir 103 yuk latihan mengurutkan bilangan dengan menghitung banyak bus satuannya ya siap oke selanjutnya kalau sudah anak-anakku kita bahas lagi pembahasannya pembahasannya masih sama kita masukkan pada tabel bilangan-bilangan tadi sudah dicermatikan gambarnya kita dapat melihat berapa bilangannya gambar gambar yang pertama jumlah kubus satuannya 342 kemudian gambar yang kedua jumlah kubus satuannya 336 sedangkan gambar yang ketiga jumlah kubus satuannya 364 ya sama-sama melihat dari nilai tempat ratusannya ya anak-anakku kita lihat berapa nilai tempatnya nilai tempat satuan sama-sama 3 300 langsung kita lihat dari nilai tempat puluhannya nilai tempat puluhannya sudah kita lihat dari bilangan 342 nilai tempat puluhannya 40 dari bilangan 336 nilai tempat puluhannya 30 dari bilangan 364 nilai tempat puluhannya 60 bisa kita lihat ya nilai terkecilnya adalah nilai tempat puluhan berapa 30 nilai terbesarnya yaitu nilai tempat puluhan 60 nah kira-kira sudah bisa mengurutkan bilangan dari ketiga bilangan tersebut yuk kita urutkan urutan bilangan dari yang paling banyak yaitu berapa 364 kemudian 342 dan yang terakhir yang paling sedikit itu 336 bagaimana anak-anakku mudah ya oke jangan lupa tetap semangat belajar dikerjakan tugas ya oke tugasnya dikerjakan halaman berapa 93 terima kasih sampai jumpa lagi ya anak-anakku jadi cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih